Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Otodidak Oke teman-teman, untuk video kali ini kita tidak membahas dulu tentang STB ya Namun kita tetap akan membahas tentang tutorial seputar IT teman-teman Untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang penyimpanan online Biasanya untuk penyimpanan online yang familiar sekali yaitu Google Drive teman-teman Seperti yang sering saya pakai juga, saya menggunakan Google Drive dan juga Mediafire.com teman-teman Namun dari kedua website ini atau kedua penyimpanan ini memberikan jatah hanya sedikit teman-teman ya Untuk space-nya yaitu untuk Mediafire sekitar hanya 10GB kapasitas penyimpanan online-nya Kemudian untuk Google Drive ini hanya 15GB Ini sangat kurang sekali ya untuk kebutuhan saat ini Dan ketika kita ingin mendapatkan space yang lebih maka kita diharuskan untuk membayar sejumlah uang teman-teman Tentu saja harganya tidak murah Namun tidak usah khawatir teman-teman ya karena ada solusi yang sangat bagus sekali Tanpa kita mengeluarkan uang spesial pun kita sudah bisa mendapatkan penyimpanan online yang cukup besar Yaitu 1TB dengan harga 0 rupiah atau gratis tentu saja Untuk penyimpanan online seperti apa yang memberikan jatah kapasitas sebesar 1TB Silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman kita lanjutkan Kita akan langsung menuju ke website dari penyimpanan online yang memberikan gratis 1TB Dan ini adalah terabox.com Di sini sudah ada beberapa catatan dari terabox 1024GB permanent free space Ini atau 1TB Kemudian di bawahnya ada lagi keterangan The first school disk providing 1000GB for free You can store 400 ribu foto Or video juga The same account can be used in app website and pc Berarti ini ada versi smartphone nya juga teman-teman Ada app untuk smartphone kayaknya ini Oke teman-teman sekarang kita buktikan ya Apakah benar klaim dari terabox ini Bahwa mereka ini memberikan 1TB free space Dan nanti seperti apa sih untuk free space nya Apakah fasilitasnya ini sama dengan yang ada di Google Drive Ketika kita mendapatkan gratis sebesar 15GB Karena ketika kita upload menggunakan Google Drive Ini lumayan cepat ya untuk upload nya Dan ketika di download juga sangat mudah sekali Atau ketika kita share link dari Google Drive Ataupun dari Mediafire ini sangat mudah sekali Apakah di terabox ini akan seperti itu Kita perlu melihatnya teman-teman ya Kita create account dulu ya teman-teman ya Karena saya belum punya account nya Klik disini create an account Untuk create an account atau sign up nya Ini bisa menggunakan Google Atau menggunakan nomor telepon atau email Ada 2 cara kemudian 1 lagi ya Scan the QR code to login Kita pakai yang phone or email ya Untuk terabox ini tidak mau menggunakan Temmail ya teman-teman ya Jadi harus menggunakan email resmi teman-teman Kita lihat coba ya Kita coba menggunakan temmail yang ini Atau mail.tm Nah ini ya Atau email sementara Kita coba teman-teman ya Ini untuk password nya Kita create an account Nah gak mau ya The mail box you enter is not supported Nah terabox ini support dengan email yang ada disini Nah ini keterangannya ada disini Kita pakai email saja ya Sebenarnya bisa menggunakan langkah langsung Ini ya Langsung sign up with Google Tapi kita pakai cara ini saja Gak apa-apa ya Kita pakai email Nah kemudian isikan password nya teman-teman ya Kalau disini belum muncul create an account Untuk tanda yang ini Diklik dulu teman-teman ya Nah Oke Kemudian kita create an account Ya slide right to verify Nah ini Nah ini Nah ini Digeser ya Oke Ya Kita lihat Disini kita save saja Nah ini sudah atau belum ini Kita lihat dulu juga Untuk Gmail saya apa ada Di kotak masuk ya Di kotak masuk Ada Ini gak Oh gak ada teman-teman ya Oke Berarti tidak ada peringatan apapun Di kotak masuk email saya Berarti ini mungkin bisa langsung dipakai Tanpa verifikasi ya Berarti kita lihat dulu ya Karena disini ada Tombol premium Nah sedangkan ini sudah cukup besar teman-teman 1 terabyte ini cukup besar Untuk penyimpanan online Dan disini masih ada premium Kita lihat dulu Ini premium nya seperti apa Premium user enjoy 10 benefit Include high speed download Oke Mungkin ini yang membedakan Antara 1 terabyte Yang gratisan Dengan yang Tidak gratisan Teman-teman Walaupun kita menggunakan 1 terabyte Tentu saja Ada Yang dibatasi Karena ini geretongan Nah mungkin ini Teman-teman ya Privilege comparison Normal user Nah kita sebagai normal user Geretongannya Ini mendapatkan 1 terabyte High speed download Ini tidak ada Mungkin nanti ketika kita membagikan link kepada orang lain Ketika orang lain itu download Speed downloadnya ini dibatasi Kalau kita menggunakan google drive Atau media fire ya Ketika kita membagikan file Kemudian orang lain itu mendownload Ini kecepatannya cukup bagus ya teman-teman ya Terutama ketika kita menggunakan internet download manager ya Tapi kita tidak tahu ini Nanti kita coba juga ya Untuk terapok ini Max number of file can be saved 500 file Nah ini ya Oke Max file size for upload 4 gigabyte Berarti dibatasi sekali upload mungkin ya 4 giga Retention time of file in the recycle bin 10 hari Oke oke Nah disini Kalau kita Membeli yang premium Ini akan mendapatkan 2 terabyte Kemudian high speed download Transfer more file at once Sekarang kita langsung Coba upload ya teman-teman ya Saya akan cari dulu Untuk file saya yang tidak terlalu besar teman-teman Oke saya sudah siapkan ya Untuk filenya Kita klik upload file Oke upload file Atau folder upload file ya Nah ini capture monitor Ini besarnya 21,3 megabyte Nah cukup kecil ya Kita hanya coba Yang kecil-kecil saja Supaya tidak terlalu lama teman-teman Langsung kita klik open Oke nah Nah ini Oke Oke untuk uploadnya Sudah jadi ya teman-teman ya Sekarang tinggal kita Coba share ya Karena tujuan kita Untuk Meng-upload file ini Tentu saja Kita share lagi Ke orang lain Atau ke teman-teman yang lain ya Tidak hanya untuk penyimpanan online saja Tapi kita juga share link Ke orang lain Supaya orang lain bisa Mendownload file kita Nah ini Bisa menggunakan tombol share disini Atau bisa juga Langsung dari sini teman-teman ya Nah ini ada share Oke Nah ini ada copy Copy link Oke disini sudah Ada copy link Kopikan dulu disini Nah ini ada passwordnya Teman-teman ya Ternyata ya Oke kita coba ya Oke coba Please input the password Oke Kita input passwordnya ya Nah Oke Seperti ini teman-teman ya Permaintly valid link Kita download Please select Oh select dulu Kemudian download teman-teman Download ini bisa ya Oh harus login dulu teman-teman Oke Berarti ini harus ke sesama Yang punya terapok mungkin ya Oke teman-teman Nah seperti itu ya Ternyata ya Untuk terapok Jadi beda dengan Google Drive ya Google Drive maupun Mediafire yang sering saya pakai ini Ketika kita Ingin berbagi file Ini langsung Mendapatkan Copy linknya Atau linknya ya Sama juga seperti terapok Namun disini Tidak ada syarat Untuk menggunakan password Tapi untuk terapok ini Sepertinya Ketika orang lain ini Ingin mendownload File kita Ini harus Masuk dulu Ke terapok Atau Istilahnya Mereka ini Harus Punya akun terapok dulu Teman-teman ya Jadi seperti itu Jadi ini berbagi file Sesama pengguna terapok Mungkin seperti itu Namun kelebihannya Tetap Ini penyimpanannya Besar sekali Nah mungkin bedanya seperti itu Mungkin ada teman-teman yang Sudah punya pengalaman Menggunakan terapok cukup lama ya Nanti bisa share Pengalamannya di kolom komentar Silahkan teman-teman ya Oke teman-teman Seperti itu ya Untuk terapok Yang sudah kita coba ya Lumayan sekali 1 terabyte No donasi Tanpa biaya apapun Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di next video Sub indo by broth3rmax